4 Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jumber telah mufakat dan kompak umumkan hasil kajian menindaklanjuti perlimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Jatim Laporan diajukan JEPR Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat yang merupakan lembaga pemantau pemilu atas terlibatnya tiga anggota keluarga Bupati Jumber yang saat ini menjadi pacalek di acara J Berbagi Ketua Bawaslu Jumber, Imam Tobroni, pusaka didampingi Devi Aulia Rohim, Andika Ahmad Ifir Mansah, dan Dwi Endah Prasetyawati bersepakat Dari 55 pejabat yang disangkakan, 9 pejabat diduga melanggar Imam Tobroni, pusaka menerangkan keputusan itu berdasarkan perlimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dwi Endah Prasetyawati selaku divisi pelanggaran dan data informasi mengatakan Dalam laporan tersebut terdapat 55 pejabat yang disangkakan melanggar peraturan perundang-undangan Hasil pemeriksaan dan klarifikasi serta kajian Bawaslu Jumber diperoleh fakta yang mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam kegiatan ji berbagi Yang diselanggarakan Pemkap Jumber Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hari ini adalah hari terakhir penanganan pelanggaran laporan dugaan pelanggaran Hasil pemeriksaan dan klarifikasi serta kajian Bawaslu Jumber diperoleh fakta-fakta yang mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Berdasarkan hasil itu Bawaslu Jumber menindaklanjuti dengan merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepada instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing Menurut Devi Aulia Rohim sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Jumber Ada peraturan yang disangkakan dilanggar dalam dugaan tersebut yakni Undang-Undang No.23 tahun 2014 terkait pemerintahan daerah dan peraturan keputusan bersama Menpan, RP, Menteri Dalam Negeri KASN dan Bawaslu serta Undang-Undang No.5 terkait dengan aparatur sipir negara Ketua Bawaslu Jumber, Imam Tabroni Pusaka menambahkan hasil dari kajian akan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipir Negara Perlu diketahui jaringan edukasi pemilu untuk rakyat GIPR Jatim yang diketuai Riko Nurfiansyah Ali melaporkan Jumlah pihak yang memanfaatkan program GIPR Bagi Gagasan Bupati Hendi Siswanto untuk kepentingan fungsi naris dan bakal caled partai politik tertentu Meski saat itu Riko tidak menyampaikan secara belak-belakan tentang siapa fungsi naris dan bakal caled partai politik yang dimaksud Namun dia bersama aktivis memantau pemilu independen lainnya menunjukkan foto kegiatan GIPR Bagi Yang terpampang jelas wajah tiga menantu Hendi Siswanto Ketiga waktu itu wajah menantu yang dimaksud seperti Tri Sandi Apriana, anggota DPRD Jember yang juga ketua DPJ Partai Demokrat Jember Muhammad Nadif Ramadan Bacalek DPR RI Partai Nasdem Serta Fitrawan Yusran yang sudah bergabung di Partai Gerindera Tentu rekomendasinya yang pertama adalah kepada pemerintah aparatus belakang Kemudian kepada Terima kasih Terima kasih telah menonton